Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Salah satunya Yaitu kita harus perbanyak Salawat kepada Rasulullah Ya insan masrah Semuanya pada hari ini Jumat Tanggal 28 Oktober 2022 Yang dimana bertepatan Di hari Sumpah Pemuda Alhamdulillah di depan Layarnya kita ini Yang secara live Yang kemudian Kalau misalnya Masyarakat Kota Parepare Ataukah yang di luar Kota Parepare Yang sempat mendengarkan Radio Mesra Di 102,8 FM Di sini sudah berada Dua orang Ustadz dari komunitas pendakwa keren ini Ini jarang-jarang loh Langkah Yang dimana ada di Masra Diatangi Diborongi Ustadz Apalagi Kak Mira Bang Dimas Dan Kang Maman Ini ada dari KPK Bulukumba Jauh-jauh ini Jam terbang Al-Ustadz Andi Armayadi Pak Kawa Ustadz Alhamdulillah Dan didampingi juga Bersama kita Yaitu Sekretaris Daerah Dari KPK Kota Parepare Al-Ustadz Muhammad Kasim Pak Kawa Ustadz Kayu Pahaluk Dan Insya Allah pada hari ini Yang bertepatan Pada hari Sumpah Pemuda Yang juga Kita masih Apa Suasana Maulid Kita masih dalam Suasana Maulid Maulidir Rasulullah Jadi kita harus Kombinkan bagaimana sih Pandangan Rasulullah itu Terhadap Pemuda Begitu Jadi untuk Menghargai waktu Mungkin ada Sepatah kata Atau Ada suatu Gambaran Dari Al-Ustadz Dari KPK Bulukumba Dulu Bagaimana sih Apa Gambaran dari Rasulullah itu Terhadap Sosok Pemuda Ya silahkan Ustadz Baik terima kasih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana seluruh insan pendengar setia Radio Misra 102,8 FM Kota Pari-Pari InsyaAllah Mudah-mudahan Kita senantiasa Dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT Amin Amin Apalagi pada hari ini adalah hari Jumat yang sangat istimewa Hari ini adalah hari yang mulia Barang siapa yang berbuat baik Maka Allah akan melipatkan dakan pahalanya Dan insyaAllah mudah-mudahan Doa-doa kita dapat dijabah oleh Allah SWT Amin Salawat dan taslim Senantiasa kita kirimkan Rasulunjungan Nabi Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi sebagai Uswatun Hasana Sudah kita ketahui bersama bahwa Rasul ini adalah Nabi yang terakhir Dan insyaAllah Dialah Satu-satunya manusia akan berikan syafaat Dan tidak terhadap kemudian Alhamdulillah Kau ada seluruh pendengar setia Radio Mesra 102.8 FM dimanapun berada Alhamdulillah hari ini suatu penghargaan yang sangat besar Dan kesyukuran besar Kami diundang untuk Duduk di sini Bersanding di sini Ditemani oleh para sahabat Ada Ustadz Kasim Dan beliau pembawa Acara atau MC pada pagi hari ini Terkait dengan kepemudaan Dengan suasana hari ini Tanggal 28 Oktober Ia adalah Merupakan hari sumpah pemuda kita Bangsa negara Tetap kita jaga Persatuan dan kesatuan Dan tetap menjaga bahwa Cintai negara itu adalah Sebagian daripada iman Maka tentu PR kita bersama sebagai pemuda Bukan hanya dilihat daripada Sisi yang ada Hari ini Tapi seluruh akan terus berkembang Terus kita akan majukan Sebagaimana bangsa akan kokoh Mudah-mudahan insya Allah Melahirkan Kampung dan daerah kita Menjadi Ballatun Tayyibatun Murat Bunggafur Nah sosok inilah yang paling dicari-cari Nah mungkin kalau ada sosok pemuda yang seperti ini Insya Allah itu adalah sangat Limited edition Karena jarang-jarang hari ini Mungkin bisa seperti itu Jadi mencintai Rasulullah Mencintai Allah Mencintai agama Mencintai seluruh apa yang hari ini Yang dikaruniakan oleh Allah SWT Insya Allah Mudah-mudahan bisa membawa berkah untuk dalam kehidupan kita Amin Sekiranya itu untuk siasaran pembuka dari saya hari ini Dari seseorang sendiri Sebagai anak muda ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun ini bertepatan di hari Jumat ini Ya mudah-mudahan Sebagai pemuda Apalagi saat sekarang ini Indonesia berada pada Bonus demografi Artinya sebuah keunggulan yang luar biasa Dimana Indonesia diberikan Jiwa-jiwa pemuda yang lebih dominan Yang bisa lebih produktif Untuk bagaimana mengisi Indonesia ke depannya Nah diharapkan Kita harapkan bahwa Pemuda ke depan Berani tampil Jauh Melangkah lagi Ke depan untuk mengisi Segala leading sector yang ada Mereka yang konsentrasinya di bidang pendidikan Silahkan berkreasi di bidang pendidikan Yang berkreasi di dunia seni Silahkan berkreasi di dunia seni Yang berkreasi di dunia dakwa Silahkan mengisi di leading sector di dunia dakwa Dan lain sebagainya Artinya Kita harapkan generasi ke depan Akan terus berjalan Bahwa sebuah pepatah mengatakan Bahwa bukan seorang pemuda yang mengatakan Bahwa ini adalah bapak saya Akan tetapi seorang pemuda yang berani mengatakan Bahwa ini adalah saya Artinya Kita harus tampil di depan Bukan berarti kita harus mengisi hasil dari turunan dari orang tua kita Akan tetapi Kita harus berani berkarya dan jauh lebih masif lagi gerakan-gerakan kita terdepannya Oke terima kasih mungkin Untuk pengantar dari pagi hari ini Terima kasih atas pencerahan terkait pemuda dari Ustaz Andi Armai Adi dan juga Ustaz Muhammad Kasim Yang dimana itu pemuda harus berani mengakui karyanya Jangan sampai hanya berani mengakui apa yang negatif pada dirinya Banyak yang sekarang seperti itu Baik di perkembangan teknologi ini Ustaz Wah luar biasa bagaimana Dulu Ustaz Dulu Ustaz Susah sekali melihat hal-hal yang miring-miring Negatif-negatif Tuh ternyata Sekarang lihat perkembangan baik itu Facebook, Instagram, TikTok Wah apalagi TikTok ini Sedikit scroll ke saja Wah luar biasa Pemandangannya Wah Kalau bisa Dari hapalan 30 just Jadi just 30 Begitu Untuk pertanyaan saya nih Ustaz Bagaimana sih istilahnya Pemuda untuk meminimalisir Terkait perkembangan daripada teknologi ini Silahkan Ustaz Sebelum Sebelum dijawab sama Ustaz Perlu pemirsa tahu Ketahui Bahwa Termasuk Beliau ini Youtuber Ya nanti Beliau mungkin bisa berikan tips-tipsnya Mengisi media sosial dengan konten-konten positif Termasuk beliau punya channel Youtube Nama-nama Andi Armaya di Oficial Sekarang subscribe-nya itu sudah 20 ribu lebih Kalian perasaan di Kota Makassu Konten Youtube Eh konten Tiktok Instagram Beliau aktif di media sosial Untuk mengisi dengan Hal yang positif Artinya Jangan salahkan Tiktoknya Jangan salahkan Tapi Salahkan diri kita Yang tidak mau mengisi dengan yang positif Mungkin dilanjutkan sama Ustaz Ya Pak Saya kira tidak usah dilanjutkan Sudah selekapnya bisa Ustaz Baik teman-teman dan sahabat pendengar Insan setia dimanapun berada Saya kira memang media sosial ini Sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita Jadi Mungkin bisa saja Mungkin saya katakan Bahwa media sosial itu bagikan Silek Silek Mungkin kita maju bisa kena Dan mundur juga bisa kena Iya Artinya dengan dua mata pisau ini Adalah tergantung bagaimana kita Untuk mengasahnya dan mengambil Media tersebut Saya kira kalau memang untuk media hari ini Untuk kita buatkan untungnya yang positif Maka tentu Ini sangat membantu kita Apalagi dalam dunia dakwah Dalam dunia kepemudaan Orang semua bisa berkarya Dengan melalui dengan media sosial Jadi siar agama di media sosial Di arah agamaannya Mesti harus kita Mesti mainkan di media sosial Karena sudah menjadi kebutuhan hari ini Bukan Jangankan kita anak muda Ini anak muda sebenarnya tanda tanya Kang Spesifikasi Mudah Kalau undang-undang 40 tahun Manusia ini melewati beberapa pasal Kalau saya tidak salah Mungkin 12 pasal Tapi tidak usah dijelaskan Mulai dari mungkin Melalui dari Kita janin Kemudian Menjadikan Daging Kemudian menjadi tulang Kemudian kita lahirkan menjadi bayi Balita Setelah itu menjadi remaja Remaja itu mungkin perkiraan umurnya 7 sampai 12 tahun Setelah itu dia menjadi mumayis Mumayis ini Dan sudah membilangkan antara yang baik Dan yang buruk Setelah itu Sudah masuk Pasal dewasa Jadi umur mungkin pemuda ini Antara 14 tahun sampai 50 tahun Jadi kita tahu Di mana bagian Tentang di situ Apakah kita sudah Masuk Pemuda Yang bisa berkarya Yang bisa kita butuhkan Untuk kerjasama Karena ada mungkin Beberapa pasal Tidak bisa diajak kerjasama Dalam bentuk Sudah baik kan Benda bisa diajak kerjasama Dan penting yang besar Untuk diajak kerjasama ini Adalah fase kepemudaan itu Antara 20 sampai Mungkin 50 tahun itu Adalah fase kerja keras kita Sebagaimana Rasulullah SAW hari ini Sudah melewati Dengan beberapa fase-fase tersebut Nah Dalam konteks Pemudaan ini Hari ini Sangat luar biasa Karena kecepatan Dengan informasi Dan media sosial Yang kita rasakan Hari ini Jangankan Jangankan Satu menit Satu jam Satu menit kejadian itu Sudah Sudah ada informasi Seperti Saya tadi malam Di Majeknek Marit malam Di Majeknek Itu Saya belum keluar dari rumah Sudah ada telepon Masuk dari Kabupaten Belukum Bahwa Ustaz banjir Kita di Majeknek Saya tidak tahu Kondisi di luar Kenapa Masih terloko di situ Ternyata Memang sudah ada informasi Artinya Orang-orang yang dari luar Sudah mengetahui Yang ada di dalam Justru kita di dalam Tidak mengetahui Karena media sosial Karena media sosial Nah Media sosial bagikan adalah Itu Dua mata pisau Mungkin bisa kita Dimakan Bisa saja Mungkin makan Untuk orang lain Artinya bisa memberikan korbanan Bisa memberikan positif Kepada kita Nah tergantung kita Mengarahkan untuk kemana Sama halnya Ketika kita memiliki tongkat Tongkat itu Mau digunakan untuk apa Apakah tongkat itu Dipakai untuk berdakwa Itu kan berdini pahala Tapi ketika tongkat itu Dipakai untuk mencelaki orang Maka itu adalah Sangat negatif Betul Sama halnya dengan Media hari ini Kita memakai TikTok Kita memakai Facebook Kita memakai Instagram Memakai Youtube Itu adalah salah satu Media kita untuk menggunakan Terserah mau digunakan untuk apa Nah kalau saya dalam hal ini Untuk dalam Dua da'wah Itu sangat luar biasa Daripada kita Mempertuntungkan Dengan hanya Mempertuntungkan Hanya aurat saja Mempertuntungkan yang tidak baik Di TikTok itu Sangat luar biasa Sedikit sekali Langsung Muhammad Kadang pusing Kadang pusing Kadang dari mana Ini orang Karena sakin banyaknya Penggemarnya Nah Dengan keberadaan Pemuda dan media Itu harus diselaraskan Betul Harus diselaraskan Supaya Sejalan dengan baik Nah bentuknya dalam karya Kalau dalam bentuk karya itu Sangat luar biasa Karena Nabi SAW Tidak berikan gambaran Bahwa Ada amal-amal itu Akan menjadi amal jariah Amal itu Akan kita rasakan Bukan hanya ketika kita sihat Jadi memang ada ibadah Ada amal yang kita lakukan Bukan hanya ketika kita Dalam keadaan sakit Bukan hanya kita dalam keadaan sihat Tapi sampai nanti Hari kiamat Kita akan rasakan Namanya itu adalah Pahla jariah Pahla jariah Pahla jariah itu termasuk Menuntut ilmu Memberikan ilmu Memberikan orang Menyampaikan orang Atau dalam keadaan sedekah jariah Atau amal ilmunya Anaknya yang soleh Kita akan tinggalkan Ada memang ibadah Kita akan lakukan Sehat peki Tahajud Boleh istikamah dalam tahajud Tapi kalau tahajud kan Kalau dalam keadaan Sakit gigi Mekikasih Sihak Bukan sakit Tapi jangan sakit Itu disini Jadi ada ibadah Memang dilakukan Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Biar dalam keadaan kita sehat Di dalam keadaan Kediatan sakit Di dalam keadaan kita hidup Bahkan sampai hari kiamat Itu akan senantiasa terturun Seperti pada kita Dengan ilmu yang kita manfaatkan Dengan media sosial Bisa kita beramal jariah Tapi Catatan Bisa saja dengan amal jariah Bisa kita sampaikan Tapi bisa saja juga itu dapat Namanya dosas jariah Ini yang paling bahaya Berarti hati-hati Dosa jariah Jangan sehat Tengkutnya digunakan Membelah laut Berbicara tentang kepemudaan Banyak sekali Dalam Al-Quran Ashabul Kahfir Bahkan Nabi Isa Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kan umurnya 35 tahun Kalau tidak salah Dia adalah seorang pemuda Yang Menumbangkan raja yang zolim Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam Juga seorang pemuda Yang juga menumbangkan raja yang zolim Artinya Ketika pemuda berbicara Maka insyaAllah itu adalah tanda Akan ada Diberikan keberkahan Di tengah-tengah Jadi kita bukan disyarat ini Pemuda harus menumbangkan Pemuda yang Untuk pemuda yang memantapkan akidahnya Segera seperti itu Silahkan Tapi kayaknya untuk prinsip dari Kang Muhammad tadi Pemuda ini bisa menjatuhkan kepemimpinan sekarang Tapi dengan hal yang politik yang bagus Yang juga bukan menjatuhkan Memperbaiki Memperbaiki Dari baik menjadi yang terbaik Karena kan istilahnya ada Apa ini suatu hadis Atau mungkin kata mutiara Siapa buliomil jalur Pemuda hari ini Akan menjadi pemimpin Pemimpin yang baik Tapi kita harus tahu bahwa Setiap-setiap pemimpin itu Akan menjadi pertanggung jawabannya Di akhir Ya Masya Allah Jadi Ustaz bagaimana Terkait tadi Bagaimana perkembangan teknologi Antara pemuda dan teknologi ini Ini hal yang Biasanya Sangat lumrah yang Kita dengar bahwa Sedikit Tapi ini lebih banyak ya Lebih umum ketika misalnya Pemuda itu gampang sekali Mendapat Karya-karya yang Negatif Ini Negatif Apakah Adakah istilahnya Tips-tips Yang dimana Para pemuda ini Bisa mendapatkan Hal-hal yang positif Lebih gampang Oke Mungkin seperti itu Oke Baik Oke sebenarnya saya tambahkan lagi Kan ini Kalau kita lihat perjalanan Rasulullah ya Kan Dia itu diangkat 40 berapa 40 tahun Tapi masih dalam Bukus Kepemuda Mungkin disini Bisa disampaikan Kenapa dia akan 40 tahun Mungkin sebelumnya Masih labil Ya Baik Jadi Rasulullah s.a.w. Itu memiliki beberapa Pasal Pertama tadi ya Masih Dalam usia kandung Kemudian Setelah itu Beliau Berumur 6 bulan Dalam perut Meninggal ayah Ayahnya Kemudian setelah itu Beliau berumur Kurang lebih 6 tahun Kemudian meninggal lagi Bundanya Jadi beliau ini Dibesarkan dalam Keduaan yatim piatu Oleh Pamannya sendiri Albin Abi Talib Setelah itu Beliau Merenjak dewasa Tentu dalam perjalanan ini Beliau ini Ditempah Ya Ditempah oleh Pamannya Seorang Yang sangat Luar biasa Yang berjuang Untuk Nabi s.a.w. Bahkan Beliau mengatakan Bahwa barang siapa yang Ingin menghancurkan Maka hancurkan saya sendiri Artinya Saking cintanya Kepada Keponakannya Rasulullah s.a.w. Nah setelah itu Mengalami proses Kurang lebih Mungkin 25 tahun Nabi sudah menikah Jadi Mungkin bisa kita contohi Sebenarnya Kalau kita mau jadi Pemuda Ya boleh Bagi yang belum Menikah Sudah menikah Berarti sudah Jadi Antara 25 tahun Sampai 28 itu Harus menikah Kapan melewati Turawan Jadi Nabi s.a.w. Itu sangat Mengistimewakan Pemuda Bahkan Dalam Salah satu Hadisnya Mungkin biasa Kita dengarkan Bahwa Salah satu Yang akan Mendapatkan Naungan Nanti di akhirat Kemudian Yang Yang selanjutnya Itu adalah Seorang pemuda Yang hatinya Senantiasa Dalam ketakuan Dan keimanan Kepada Allah s.w.t Jadi Kita mengharapkan Pemuda hari ini Adalah Pemuda yang Yang istiqamah Yang istiqamah Konsisten Jadi Selain daripada Mungkin Dia mampu Boleh dia mengetahui Mungkin ilmu Perbintangan Boleh mungkin Mengetahui Ilmu 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 Kelautan Ilmu perikanan Ilmu teknologi Tapi ujung-ujungnya Adalah Jangan lupa kepada Pencipta dan Khalidnya Sebagaimana Dalam ayat Al-Quran Ikra Bismillahirrah Bikaladzi Khalid Bacalah Bismillahirrah Bikaladzi Menyebut Nama Tuhanmu Dan Siapa yang menciptakan Semua ini Jadi ujung-ujungnya Adalah hanya kembali Kepada Allah s.w.t Karena yang Allah Ciptakan di muka Bumi ini adalah Hanyalah merupakan Titipan Semua titipan Allah berikan kita Ini Merupakan titipan Jadi Nabi Nantemanku Santai Makin lau Sementerologi Masih kalau berdoa Jangan minta rejeki Titipkanlah rejeki Kepada Sementerologi Kalau tidak salah ini Mungkin diruskan nanti Karena Nabi ini Di usia Kerajanya Sampai pemuda Dia dijuduki Al-Amin Al-Amin Dia terpercaya Betul Al-Amin Al-Amin itu adalah Artinya Terpercaya Jadi memang Sudah mulai dari Anak-anak Rasulullah s.a.w.t Tidak pernah berbohong Rasulullah s.a.w.t Memang tidak pernah Sama sekali Berbohong Mengucapkan kata-kata Yang berbohong Saking dipercayanya Dia dijuduki Sebelum diangkat menjadi Nabi Dia dijuduki sebagai Pemuda Al-Amin Terpercaya Saking amanahnya Pernah ketika Seluruh kafir Quraish Ini bersedisi Ingin memindahkan Batuk Haji Ratul Aswad Karena saking Luar biasanya Rasulullah s.a.w.t Memberikan Karena masih-masih Ingin berkuasa Ingin menimpi Kabar pada saat itu Tapi Nabi s.a.w.t Berpikiran Jangan dulu Kita ambil dulu Seluruh rompok Kemudian ke beberapa sisi Kita ambil Kainnya Kemudian kita angkat Artinya Mungkin di tengah Kepemudaan Sangat Mungkin berbicara Hari ini masih labir Mungkin hanya 20 tahun Umurnya Tapi ternyata Tuh bisa memberikan Masukan yang sangat Luar biasa Artinya Nabi Memang s.a.w.t Ini sangat istimewa Walaupun mungkin Manusia biasa Tapi tidak memiliki Hal yang biasa Seperti dengan manusia Hari ini Ini apakah penyebabnya Kejujurannya Nabi Sehingga dia diberikan Pemikirannya Iya betul Jadi Bukan hanya itu Karena memang Beliau adalah Dilindungi dan dirahmati Oleh Allah s.w.t Dijaga Tapi memang Dari segi Nabi Memang sudah terpercaya Ya luar biasa Nabi Apakah pemuda Sekarang ini juga Ya minimal Sedikit dipercaya Seperti itu Agak berat Pemuda hari ini Jadi mungkin Kita kembali Hari ini Bagaimana Pemuda hari ini Tergantung Kita sebenarnya Di bangsa ini Karena Sekiranya mungkin Pemerintah juga Ada unsur Harus turun Harus turun Melihat Kondisi hari ini Kalaupun memang ada Pemuda yang memang Cenderung untuk Mainkan media sosial Mestinya Pemerintah hadir dong Ketika mungkin Mungkin anak muda Mungkin hanya Mampu belajar Untuk mengaji Pemerintah hadir Paling tidak Berikan mereka motivasi Berikan mereka musuhkan Berikan wadah Untuk hadir Fasilitas Jangan hanya ketika Mungkin PSC Mungkin mahir Ya Mungkin pemerintah Nah Mestinya Hadir di setiap Kegiatan Bukan hanya Bentuk yang lain Tapi Bentuk agama Juga Pemuda harus Kita hadirkan Kita duduk Bersama Apa yang menjadi Peruatan Apa yang menjadi Masalah bangsa Hari ini Bagaimana menciptakan Pemuda yang beriman Yang religius Apalagi mendekati Pemilihan ini Tidak apa-apa Karena memang Kita dalam agama Ada namanya siasa Bahasa siasa Tapi itu sih Kalau misalnya Nanti mendekati Pemilihan ini Pemerintahnya Baru Baru Kau Apa sebagai Seorang pemuda Tunjukkan tajimu Ini kita Tidak termuda Dengan terprovokasi Dengan hal itu Tapi kita akan Menjadi agen perubah Kita hadir Untuk agen perubah Nah Saya kira Bukan hanya Di dunia Dunia yang lain Tapi di dunia dakwah Juga Sekarang sudah muncul Dari-dari muda Jangankan kita Yang ada di pare-pare Seluruh saja Pelosok yang ada Di Indonesia Ini sangat luar biasa Kasa-biasa Keliling cerama Ada di Papua Di Kalimantan Tapi ternyata Yang muncul-muncul Itu adalah Dari-dari muda Nah Ini adalah Merupakan Moven kita Untuk membuka diri Bahwa saatnya Dari muda juga Untuk berbicara Ini berkas Untuk negara ini Iya Berkas untuk negara ini Karena dulu Diidentik dengan mungkin Mohon maaf Mungkin guru-guru Tak dulu Yang mungkin Mungkin harus seperti itu Karena memang Sebenarnya dunianya Hari ini mungkin Sudah menjadi dunia Tahun 2022 Harusnya berubah Dengan hal seperti itu Makanya saatnya Pemuda untuk berkarya Justru kita tunjukkan Karya kita Untuk hadir di tengah-tengah Masyarakat Bahwa pemuda itu Adalah menyenangkan Bukan apa kiri-kiri Kemudian itu Dalam memberikan Solusi Bukan memberikan Bukan emosi Dulu identik Dengan pemuda itu Hanya demo-demo Mungkin kita ada demo Kalau memang mungkin Tidak diterima orang di atas Saatnya kita untuk Aspirasi bentuk itu Tapi ada Ada musyawarah Ada Ada media Ada radio Wih luar biasa Terima kasih Dan terima kasih Pada seluruh Keruh Dan kembali Pemuda dulu itu Marah-marah Tapi sekarang ini harus Ramah-ramah Ramah-ramah Memberikan solusi Memberikan pelayanan yang baik Cuman kita tidak boleh tinggalkan Senir-senir kita Karena kita butuh kebijakannya Kita butuh Wejangannya Kita butuh Jadi Pemuda jangan emosi juga Setelah merasa Dirinya merasa pintar Muncullah keketakaburan Kesombongan Bukan kesombongan itu Berasa dari syaitan Syaitan itu Pasti akan dimasukkan Ke dalam neraka Bisa saja mungkin Pemudahnya Dia mengantarkan ke dalam neraka Jadi Ada Papatabuhis Mengatakan Bersifatlah sifatnya Garam Ambil Persifatnya itu Garam Alapusipan RPG Itu garam Masih Murah meriah Salah kesih Mungkin 10 ribu Banyak sekali Tapi coba Itu garam Biar bagaimanapun Enaknya Masakannya sayur Tapi kalau tidak ada Pejinah Tidak terasa Masakannya 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 Artinya Wahai pemuda Bersifatlah Sifatnya itu Garam Sederhana Masing punah Meriah Murah Meriah Tapi tinggi Manfaat Masakannya Sifatnya itu Garam Sederhana Sederhana Berucap Sederhana Berkenderaan Sederhana Berpekayaan Tapi kalau tidak Dicariki Manfaatkan Kalau datang Bagus perasaan Kalau datang Pakir Kirit Banyak makan Asam garam Hari ini Harus sederhana Tampil bijaksana Dan memberikan solusi Luar biasa Kalau begini Karena sukses Mudah-mudahan Ada pemuda harapan Bangsa yang seperti itu Kita berbenah Kita ladai Mungkin bisa berikan hadir Di tengah-tengah sekolah Apalagi beliau ini Ada guru SMA Saatnya di sana Untuk berkara di situ Bagaimana Supaya pemuda SMA ini Terus berkembang Dan religius Mantap Luar biasa Apalagi Ada penelpon Ada pertanyaan Bukan ada penelpon Ada penonton kita Ada sakinan-sakinan Kemudahan Bapak-bapak Di sana sehat Selalu Amin Amin Terima kasih Untuk yang sudah gabung Di Facebook Siapa tahu Insya-sakinan Ingin bertanya Selamat datang Sakinah-sakinah Muhammad Asan juga Muhammad Asan ini Artinya orang baik Mudah-mudahan Orangnya baik Bukan hanya namanya baik Amin Tapi misalkan Ingin bertanya Sama Pak Ustaz Kita tetap terima Ya Boleh Ada yang ingin Telepon Silahkan Melalui Facebook Layanan Layanannya Dihafal 0853 953 50907 Silahkan Dilanjut lagi Pak Ustaz Kasim Atau Pak Andi Ariyadi Silahkan Iya Luar biasa Ini pembahasan Tentang Sombong Samson Saja Diberi kekuatan Sombong Pokoknya Intinya Ini yang Dikatakan Ustaz Kalau misalnya Pemuda yang Terbaik adalah Ketika misalnya Kalau misalnya Tidak ada Di suatu kerumunan Itu kerumunan Tidak ramai Atau tidak asik Kalau misalnya Ada Wah Luar biasa Pasti lengkap Ini Ini juga Sebagai motivasi Kita Kita ini kan Sebagai bagian Dari yang Bagian Untuk membina Generasi Ada Tidak efek Apakah Misalnya Berdosa Atau Berpahal Ketika Misalnya Kita Salah Gidik Karena Bagaimanapun Pemuda Adalah bagian Binaan Dari Sender Kita Ada Tidak Misalnya Kita Terkena Efek Ketika Pemuda Hancur Jadi Kita Memiliki Tiga Fase Ada Paksa Yang Terdahulu Menjadi Kenangan Dan Ada Paksa Kedepan Untuk Menjadi Impian Kalau Pemuda Jangan Berbicara Tentang Yang Di Belakang Karena Sudah Menjadi Jika Jalani Dan Jangan Berbicara Tentang Sedepan Karena Itu Ada Langan Tapi Kau Harus Berbicara Hari Apa Untuk Bangsa Dan Negara Untuk Kita Kita Hadir Pemuda Bukan Berleha Kita Hadir Dalam Pemuda Bukan Untuk Tidur Mohon Maaf Ini Karena Ada Pemuda Kerjanya Hanya Tidur Itu Mek Gitar Gitar Tidak Apa Apa Jika Mek Gitar Tapi Mustinya Itu Gitar Bisa Membawa Untuk Karya Untuk Bangsa Tidak Menyenangkan Hati Yang Lagi Suntuk Mungkin Sementara Dari Rindu Dengan Cintanya Sepertinya Kita Ada Penelpon Halo Halo Assalamualaikum Berarti Dari Wow pendakwa pendakwa yang mana orang-orangnya di sekolah luas ke luar mana kita tidak ada pengolip luar biasa maka pendakwa pendakwa gitu tapi menyampaikan kerama ada juga leluternya di digital masalah yang disuka masyarakat luas semua KPK ini sudah ada di sana jadi begini ya masalah ini kan dari timpah pemuda ya ini masalah ibadahnya orang yang anak muda dan orang tua orang tua umur 60 tahun 70 tahun ibadahnya yang rajin pokoknya semua yang 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 tidak di kejaran ada pertanyaan yang berapa anak muda yang berumur 25 30 apa perbedaan yang 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 beri yang yang dengan orang tua Baik, terima kasih Bapak yang dilembang Salam hangat untuk keluarga Bersama teman-teman Jadi Perbedaan antara Pemuda Pemuda yang rajin beribadah dibandingkan dengan Orang tua Ada salah satu hadis dari Rasulullah Rasulullah SAW Salah satu orang yang paling Dicintai Dicintai oleh Allah Adalah pemuda yang senantiasa Terpaut hatinya dengan masjid Artinya Disini kita lihat bahwa Motivasi beribadah Sejak awal itu Sudah ada Sehingga menyebabkan Bahwa Rasulullah dan Allah Cinta kepadanya Karena kenapa Dia senantiasa Mereka seorang pemuda yang senantiasa Hatinya terpaut dengan masjid Terpaut dengan ibadah Itu senantiasa Bisa konsisten Dari zaman Masih muda Itu sudah bisa konsisten Dalam hal ibadah Karena kenapa Kita tidak pernah tahu Yang namanya Umur atau usia Tidak mesti harus menunggu tua Baru meninggal Ya banyak sekarang Anak-anak muda Yang justru Lebih duluan Ataupun dan lain sebagainya Meninggal dibandingkan Orang tua Artinya seorang pemuda itu Yang terbaik Adalah mereka yang sudah Dari awal Mempersiapkan dirinya Merasa gelisah Ketika tidak solat berjamah Di masjid Merasa Ada yang lain Ketika Tertunda ibadahnya Jangan justru Biasanya ada dua itu Biasa Bikin orang gelisah Pemuda gelisah saat sekarang ini Ada dua Yang pertama Lobet HPnya Yang kedua Habis kuotanya Gagana Galor gelisah dan merana Kenapa Tidak tahu Mau ke apa Habis kuota Tidak ada Cas lagi Tidak ada lagi Casnya HP Jadi Jangan sampai Dari hal yang seperti itu Yang justru membuat kita Abai Terhadap kewajiban kita Artinya Tidak hanya sekedar Kewajibannya Tidak hanya sekedar Kewajiban Kita Yang harus kita tunaikan Tetapi bagaimana mengisi Hari-hari kita Yang penting Bagaimana kita Di usia muda Kita bisa konsisten Dalam hal ibadah Artinya begini Ada sebuah Papa Tabugis Mengatakan begini Lele bulu Terlele abiasang Lele abiasang Abiasang Ngetuh Papa lele Artinya Pindah gunung Tidak akan pernah Pindah kebiasaan Akan tetapi Pindah kebiasaan Dengan kebiasaan juga Artinya Ketika dari kecil Kita sudah dididik Bagaimana Rasulullah dididik Sejak kecil Menuju ke Pasir Remaja Kemudian Dewasa Itu sudah Ter Terpola Dalam kehidupannya Sehingga ketika Besar nanti Ini sudah Menjadi Menjadi kebiasaan Yang Selalu terulang Karena kenapa Dari pendidikannya Sejak kecil Nah itu juga Sering saya sampaikan Sama Anak-anak Di sekolah Biasakan dari Sekarang Kalau tidak Kalau kita Tidak terbiasa Mulai dari sekarang Bagaimana nanti Ketika besar Ibaratnya Sebuah Pohon Kalau masih kecil Akarnya Masih mudah Untuk dicabut Tapi kalau sudah Besar Palingan pakai Sengsong Sama eskapator Kalau mau Dicabut akarnya Harus dipaksa Harus dipaksa Berarti kebiasaan ini Ada faktor Orang tua Yang libat Biasakan ini Banyak faktor Termasuk Salah satu Faktor Lingkungan Keluarga Yang membiasakan Dan Terkadang Nampak Nampak perbedaan Sekali Kalau di Asrama Kebetulan Di sekolah berasrama Nampak Anak-anak Yang dibiasakan Bangun Salat Lima waktu Oleh keluarganya Orang tuanya Itu mudah sekali Dibangunkan Tidak perlu Harus gadur-gadur Kutu Dan lain sebagainya Tapi mereka yang Sudah terbiasa Tidur Nanti Soal subuh Jam tujuh Dan lain sebagainya Itu Akan dibawa Akan dibawa Pembiasaan itu Akan dibawa Bagaimana? Ya sebentar Kita menyapa dulu Yang bergabung Di Facebook Ada yang Kirim pantun Gaya Baca dulu pantunnya Paling kutungu-tunggu ini Kalau pantunnya Masya Allah Pak Ustaz Ada pula dalam tas Masya Allah Memang berapresiasi ini Syukur Masih ada Pemuda-pemuda kita Yang bisa menjadi Ustaz Jadi bukan hanya ini Tetapi Bermuda dari kebiasaan Saya sepakat Bawa kebiasaan Kita harus lakukan Kemudian Pak Ustaz juga Harus kita mencontoh Dari Amin Tuhan Rasulullah Kalau ingin menjadi Negara yang baik Dan Orang yang kuat Iya Bang Aci Sayang sekali Kita sudah dipukul Sekali bincang-bincang Kita tentang Kepemudaan hari ini Namun apa daya Waktu yang tidak Mengizinkan Untuk kita lanjutkan Amin 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 Mohon maaf Pak Aci Ya Kita sedang di acaranya Ustaz Mohon maaf Kita sedang di acaranya Untuk closing statement Untuk closing statement Bahwa Jadi Kalau yang masih mau Dengarkan Ustaz Insya Allah Beliau nanti mengisi Di masjid terayat Untuk Hukumat Kita lanjut juga Ya insya Allah Jadi Bagi yang perempuan Yang masih Di radio Ya mungkin bisa Tetap mengikuti Yang penting Jangan laki-laki Jadi Sebagai closing statement Bahwa Ketika kita hari ini Menjadi Pelajar Yakin Suatu saat nanti Besok kita akan Menjadi seorang pemuda Dan ketika Besok kita akan Jadi pemuda Maka hari yang akan datang Kita akan menjadi Seorang pemimpin Bahwa Kita akan mengisi Segala leading sector Yang ada Maka persiapkanlah Diri kita Dari sekarang Ya baik Sang proklamator Yang sudah kita Dengarkan Bapak Insinyur Soekarno Pernah berkata Bahwa Kumpulkan saya Sepuluh pemuda Maka akan Kuguncangkan dunia Bukan Indonesia Tapi akan Kuguncangkan dunia Artinya Pemuda itu adalah Memiliki power Memiliki kekuatan Yang sangat luar biasa Sang legenda Yang jantan Dari timur Makassar Sultan Hasanuddin Terkenal dia adalah Seorang pemuda yang gagah Berani dan koko dan kuat Umurnya 32 tahun Kalau tidak salah Kurang lebih 30an Tapi toh dia mampu Menyatukan bangsa Indonesia Bugis khususnya Makassar Dengan koko Dan keberaniannya Maksudnya saya ingin berkata Bahwa seorang pemuda hari ini Harus memiliki Siri na pace Ya Siri na pace Harus ada rasa malu Malu kita bernegara Malu kita bertetangga Kalau kita hanya datang Untuk separantaran Hanya datang untuk membodoh-bodohi Hanya datang untuk Membuahkan Bukan tidak memiliki rasa malu Kita malu Bernegara dan berbangsa Dengan cita-cita yang sangat kuat Terus belajar dan berkarya Untuk bangsa dan negara Ya Subhanallah Ya Begitulah Closing statement dari Mudah-mudahan Lain kesempatan kita bisa Berjumpa lagi Insya Allah Amin Ya silahkan kamera Ya terima kasih sekali lagi Saya ucapkan untuk Keduh Ustaz muda kita Yang sudah hadir mengisi acara Anda IKIPK untuk hari ini Semoga apa yang Disampaikan tadi Insya Allah Kita akan dapat Nilai pahala Dan Barakah Di perbincangan tersebut Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton